Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'adu Kaum muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 88 Pada hikmah nomor 88 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuliskan Harapan atau roja adalah kehendak yang harus diikuti dengan amal perbuatan Kalau tidak demikian maka hanya angan-angan saja Kaum muslimin rahimahkumullah Dalam ilmu tasawwuf kita sering mengenal ada istilah Manhaj khawf dan roja Manhaj khawf dan manhaj roja Manhaj khawf adalah Beribadah kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah Dengan fokus utama adalah takut kepada Allah Sedangkan manhaj roja itu adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengharap penuh harap kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi manhaj roja tidaklah disebut manhaj roja Kalau sebatas berharap saja Manhaj roja yang hakikat yang sesungguhnya adalah Ketika kita berharap kepada Allah disertai dengan amal perbuatannya Contoh, kita berharap ke pengen surga Maka harapan kita tersebut disertai dengan perbuatan-perbuatan Yang syariatnya membuat kita masuk surga Solat misalnya, zakat misalnya, sedekah misalnya Begitupun ketika kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Membelikan rahmat kepada kita Maka seyogianya kita juga melakukan perbuatan-perbuatan Yang membuat turunnya rahmat Allah kepada kita Yang bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah kepada kita Kalau tanpa perbuatan, kalau tanpa amal Tidaklah disebut roja Tetapi angan-angan belaka Atau amalun Amalun yang bermakna Angan-angan Al-Rajau maqorna hu'amalun wa'ila fahuwa umniyatun Kolak badun ulama Saya kira jelas sobat Kita lihat penjelasan Imam Sarkowi mengenai roja Maksudnya roja yang hakiki itu bagaimana Iku maqorna hu'amalun a'imakana Karena setiap orang yang berharap akan sesuatu Maka dia akan mencarinya Kalau dia hanya berharap saja tanpa mencarinya Namanya pohan roja Apa? Angan-angan Begitupun ketika kita takut terhadap sesuatu Maka kita menjauhi sesuatu tersebut Wa'ila yukorin hu'amalun Kalau tidak disertai dengan amal Balkana Ya taruh sahibu hu'anina amal Kalau tanpa amal Itu namanya angan-angan Tingkatnya beginilah Kalau kita berharap Rindu Allah SWT Maka harapan atau roja kita tersebut Seharusnya disertai dengan perbuatan Dengan ibadah Yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rindu Allah Kalau tanpa berbuat Maka itu namanya bukan roja Tapi angan-angan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqubbal minna Innaka anta sami'un alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ilanta Astagfiruka wa atubu ilaih Warnafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh U sa i Ley biop balas Dibur hissedai la ilim